Salam sejahtera Malaysia, kembali bersama dalam channel saya Salam sejahtera kepada semua keluarga Malaysia Hari ini saya harap anda dalam banyak baik Selamat berita di bawah video ini Terima kasih Malaysia kerana menonton Berita-berita yang saya post dalam channel ini Anda boleh komen di bawah Terima kasih Malaysia kerana menonton channel saya Dan share video ini jika anda rasa bermanfaat Untuk berita ini, daripada portal Malaysia BKS Penjajah 8.0 Bantuan RM1000 sudah masuk BKS Penjajah 8.0 adalah geran bantuan Secara one-off ataupun secara sekali bayar Untuk peniaga kecil yang berkelayakan Dan penerima bakal mendapat bantuan sebanyak RM1000 Membantu untuk perniagaan kepada pemohon ataupun penerima yang layak Seperti yang dimumumkan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Abang Openg Terdapat tujuh inisiatif di bawah bantuan khas menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Abang Openg Telah mengumumkan tujuh inisiatif ini Di bawah bantuan khas Sarawak Kusayang BKS 8.0 yang bertemakan Sosio Economic Recovery Rakyat Sama sejajar dengan visi dan misi Malaysia pada ketika ini Yaitu keluarga Malaysia mempemulihan negara Dengan perbelanjaan sebanyak RM285 Perpuluhan 47 juta pada Jumat 28 Januari 2020 Yang sudah dikreditkan Jadi pada itu ini adalah salah satu berita baik Untuk berita baik kepada penerima-penerima bantuan BKS 8.0 Dimana penerima akan menerima sebanyak RM1.000 Tujuh bantuan BKS 8.0 untuk tahun 2022 Yang pertama diskaun bil elektrik Yang kedua diskaun bil air Yang ketiga diskaun sewa 50% Skim perumahan perbadanan Kemajuan perumahan Sarawak Ataupun HDC Seterusnya diskaun 50% Untuk sewa pasaran dan kedai Seterusnya insentif sekali saja kepada usahawan Pelombong, pengusaha van, pemandu teksi Pengusaha van dan bus sekolah di Sarawak Dan yang terakhir geran one-off Ataupun sekali bayar secara pukal Kepada peniaga dan peniaga kecil Peniaga kecil yang berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan melalui Sarawak P Jadi ini adalah berita baik kepada golongan Yang menerima bantuan BKS 8.0 ini Dan juga kepada rakyat Sarawak yang layak Jadi kepada anda Tania yang sudah menerima bantuan ini Tania saya ucapkan Kepada yang tidak menerima bantuan ini Ataupun tidak layak Ataupun tidak memohon Anda bolehlah membuat permohonan anda Di permohonan yang akan dibukakan pada sesi BKS seterusnya Jadi dimana bantuan ini diagikan kepada 7 bantuan Yaitu diskaun bil elektrik Diskaun bil air Sewa 50% Pengecualian bayaran Dan banyak lagi Jadi terima kasih kepada Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Abang Openg Yang telah menjalankan Ataupun yang telah melaksanakan inisiatif bantu rakyat ini Jadi terima kasih kepada Datuk Patinggi dan juga Kerajaan Dalam pada itu Untuk maklumat lanjut Berkenan dengan mengenai inisiatif ini Anda bolehlah rujuk di Link ataupun laman web Rasmi Talihidmat.sarawak.gov.my Jadi itu adalah satu bantuan yang sudah dikreditkan Di dalam tahun 2022 Di dalam jadwal bantuan kerajaan tahun 2022 Khas untuk negeri Sarawak Dan mana kalau itu untuk BKM 2022 Bantuan keluarga Malaysia 2022 Hari ini sudah Minggu pertama adalah Minggu pertama bulan March Jadi dijangka Saya baca berita di beberapa media Pengamal media ada membuat satu berita Mengenai dengan tarik pembayaran BKM 2022 ini Ya kita tahu fasal pertama adalah March Dan kita sedang menantikan pembayaran pada tarik bulan March ini Dan pembayaran mungkin sama Seperti pembayaran bantuan sebelum ini Bantuan perhatian rakyat Bantuan perhatian nasional Korset Asilab Dan BKC Semuanya dibayar pada hujung bulan Jadi mungkin dalam minggu terakhir Minggu terakhir March ini BKM fasal pertama akan dibayar Jadi untuk anda semua Itu adalah satu info yang saya kongsikan kepada anda Dan bagi penantian pengeluaran KWSP RM10.000 Kita sudah dijelaskan daripada ketua pegawai KWSP Amir Hamzah Datuk Amir Hamzah Kita sudah dijelaskan bahwa penjelasan beliau itu Untuk pengeluaran skim baharu Aiciria Setakat ini belum ada Belum ada kata putus Dan setakat ini keputusan mereka adalah Tidak membenarkan lagi Belum ada perbincangan antara mereka Berkenaan dengan pengeluaran skim terakhir baharu Yaitu skim Aiciria Jadi teman-teman dan Tuan-tuan dan puan-puan Saudara-saudari semua Terima kasih semua yang menonton video ini Terima kasih semua yang sudah bersama dalam channel saya Jika anda ada komen pembaikan Ataupun apa-apa saja yang anda mahu Komen di video ini silahkan komen di bawah Saya akan terus membuat konten yang menarik Berkenaan dengan info bantuan di Malaysia Yang trending dan juga saya harap itu akan memberikan Manfaat kepada kamu Dan kepada anda yang suka video ini Boleh letakkan like dan share kepada anda Yang ingin anda share Jika rasa manfaat Dan saya harap anda dalam keadaan yang baik Salam satu Malaysia Jaga SOP Jaga diri anda